Pemirsa hal yang sama juga terjadi. Di hari pertama pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati di KPU Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Kendal Jawa Tengah, belum ada satupun dari bakal calon yang terkonfirmasi untuk mendaftar. Hingga selasa siang gedung KPU Boyolali di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali Jawa Tengah, masih tampak lengang dan belum ada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Boyolali yang mendaftarkan diri, dan juga belum menerima pemberitahuan secara resmi dari tim sukses paslon mengenai waktu pendaftaran ke kantor KPU Boyolali. Longgarnya aktivitas di hari pertama pendaftaran dimanfaatkan oleh KPU Boyolali untuk menggelar simulasi pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Boyolali. Ketua KPU Boyolali yakni Maya Yudayanti memastikan bahwa KPU Boyolali beserta jajarannya telah siap melaksanakan tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Boyolali. KPU akan membuka pelayanan dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore, sejak tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sampai dengan hari ini belum ada bakal pasangan calon yang secara langsung menyampaikan ke kami kapan akan mendaftar ya. Tapi sekilas sudah ada informasi bahwa besok akan ada pasangan calon yang mendaftar, tetapi kami belum tahu. Sementara pihak Polres Boyolali telah menerima informasi akan adanya kirab budaya dari paslon untuk mengiringi saat proses pendaftaran di KPU Boyolali. Polres Boyolali akan menerjunkan ratusan personilnya untuk melakukan pengamanan di area gedung KPU dan di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh peserta kirab. Di hari pertama ini, Polres Boyolali juga sudah melakukan sterilisasi di area gedung KPU Boyolali dengan menggerahkan anjing pelacak. Kita sudah persiapkan terutama untuk pengamanan logistik nanti dari Polres sudah plotting anggota di lokasi-lokasi tersebut. Sementara itu pendaftaran hari pertama pasangan calon kepala daerah Kabupaten Kendal juga nampak sepi. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yakni Hasan Rudin, di hari pertama sudah dilakukan pembukaan sejak pukul 7 pagi dan akan ditutup pukul 4 sore. Namun di hari kedua dan hari ketiga akan dibuka pukul 7 pagi hingga pukul 23 lebih 59 menit. Pada hari kedua nanti, informasinya ada dua calon yang akan mendaftarkan diri, yakni pasangan Nirna Anissa dan juga Riki yang akan datang diperkirakan pukul 10 pagi. Sedangkan pasangan Windu Sukobasuki bersama dengan Nasri akan mendaftarkan diri sekitar pukul 2 sore. Alhamdulillah kami tadi pagi sudah buka untuk pendaftaran pasangan calon kepala daerah Kabupaten Kendal tahun 2024. Namun pada hari pertama ini belum ada yang mendaftar. Ada info beberapa calon yang akan mendaftar di hari kedua dan hari ketiga.